Kebersihan Lahiriah Terdiri dari aspek akidah, ibadah, muamalah, dan ahlak Keseluruhannya memiliki kaitan dengan nilai kebersihan Baik kebersihan secara lahiriah maupun kebersihan secara batinia Hal ini utamanya terdapat dalam tata cara ibadah secara keseluruhan Orang yang hendak melaksanakan sholat misalnya Ia diwajibkan bersuci terlebih dahulu Jika pada 15 Oktober 2008 lalu Yang PBB menetapkan sebagai hari mencuci tangan sedunia Maka umat Islam telah merutinkan cuci tangan Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu Minimal 5 kali dalam sehari Di saat hendak berwudu Sebagaimana hadith Rasulullah SAW Riwayat Uthman bin Affan Dari Humran Bahwa Uthman pernah meminta dibawakan air wudu Maka ia membasu kedua telapak tangannya 3 kali Kemudian membasu tangan kanannya sampai kesiku 3 kali Kemudian tangan kirinya seperti itu pula Kemudian mengusap kepalanya Kemudian membasu kaki kanannya sampai mata kaki 3 kali Kemudian kaki kirinya seperti itu pula Kemudian berkata Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini Hadith Mutdafak Alayhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazana Ensiklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk saling berbagi wawasan keislaman Dan saling berwasiat dalam kebajikan Agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan Sesungguhnya tidak akan masuk surga Kecuali orang-orang yang suci Hadith Riwayat May Hakim Secara mendalam Hadith itu mengisyaratkan pada kita Akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri kita Ketika kita hendak mencari rezeki Maka kita harus pastikan Bahwa cara kita menjemput rezeki Adalah dengan cara-cara yang bersih Suci dari perilaku haram Seperti mencuri Menipu Pengurangi takaran timbangan saat berdagang Hingga korupsi Kemudian Saat kita makan atau minum Kita pun harus pula memperhatikan Apakah makanan dan minuman yang kita minum tersebut Halal ataukah haram Apakah makanan dan minuman tersebut Baik bagi tubuh kita Atau justru membahayakan kesehatan kita Apakah makanan dan minuman tersebut Diperoleh dengan cara yang diridai Allah Atau malah dimurkai Sebab Makanan yang haram Atau diperoleh dengan cara yang haram Menjadi sebab dimasukkannya Seseorang ke dalam neraka Sebagaimana sabna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada daging yang tumbuh dari suatu yang haram Kecuali neraka lebih layak baginya Hadith riwayat Tirmizi Kemudian Tadkala kita hendak menunaikan ibadah solat Haji Berpuasa Membaca Al-Quran Dan berbagai amal ibadah yang lainnya Seorang Muslim pun dituntut untuk bersuci terlebih dahulu Bila ia tengah berhadas besar Maka ia wajib untuk melakukan mandi janabah Sebelum ia melaksanakan solat Membaca Al-Quran Dan ibadah lainnya Sedang bila ia tengah berhadas kecil Maka ia wajib berwudu terlebih dahulu Sebelum melakukan solat Tidak cukup sampai di situ Seseorang yang telah bersuci dari hadas besar Maupun hadas kecil pun Solatnya belum dinyatakan sah Bila ternyata Pakaian yang ia kenakan Untuk solat ternyata terkontaminasi Dengan sesuatu yang najis Baik itu berupa kotoran hewan Percikan air kencing Bekas ompol bayi Dan lain sebagainya Atau tempat di mana ia hendak melaksanakan solat Ternyata terdapat najis yang belum dibersihkan Maka ia wajib membersihkan terlebih dahulu Najis tersebut Sampai bersih dan suci Bersih dalam arti Telah hilang warna, rasa, dan bau Dari kotoran atau najis tersebut Betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri Makanan, pakaian, dan lingkungan kita Sampai-sampai Rasulullah SAW Ancamkan siksa kubur Bagi mereka yang tidak menjaga kesucian tubuhnya Dari najis Sebagaimana sabda beliau Dari Abu Hurairah RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Bersihkanlah diri dari kencing Karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut Hadith riwayat Ad-Daruqutmi Tidak hanya itu Bahkan Allah Ta'ala yang mahasuci Tidak akan menerima doa orang-orang yang dalam tubuhnya Melekat sesuatu yang haram dan najis Kemudian Rasulullah menyebut seseorang yang melakukan perjalanan panjang Hingga rambutnya kusut dan berdebu sambil menadahkan tangannya ke langit menyeru Ya Tuhan, Ya Tuhan Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dari yang haram Bagaimana doanya bisa terkabul? Hadith riwayat Bukhari Dalam kondisi apasajakah seorang muslim wajib untuk melakukan mandi canabah? Yang pertama adalah pada saat seseorang mengalami mimpi basah Dalam hadith suhih riwayat Aisyah r.a Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya tentang seorang laki-laki mendapatkan dirinya kebasahan Namun ia tidak ingat Apakah dirinya mimpi bersetubuh? Bersabdalah beliau, ia wajib mandi besar Dan tentang seorang laki-laki yang mendapatkan bahwa dirinya mimpi bersetubuh Namun ia tidak mendapatkan dirinya kebasahan Beliau bersabda Tidak wajib mandi besar kepadanya Kemudian hal lain yang menyebabkan seseorang wajib mandi canabah ialah Karena berhubungan badan antara suami dan istri Selanjutnya seorang muslimah yang baru usai haid dan nifas Mereka pun wajib melakukan mandi canabah Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122 Mereka bertanya kepadamu tentang haid Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Ulama sepakat bahwa darah nifas sejatinya adalah darah haid yang tertunda akibat kehamilan seorang muslimah Oleh sebab itu, seorang muslimah yang telah usai nifas Wajib pula untuk melakukan mandi canabah Sebagai seorang muslim yang baik, sudah seharusnya kita mampu menjaga kesucian dan kebersihan diri kita Namun terkadang, banyak di antara umat Islam, utamanya di negeri ini Yang sebenarnya telah sadar akan pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan tubuhnya dari najis Namun sayangnya, mereka belum mengerti bagaimanakah Cara bersuci dari hadat besar atau mandi canabah dengan baik dan benar Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW Berikut ini adalah tata cara mandi canabah yang baik dan benar Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Bagaimana cara mandi besar yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama yang perlu diketahui Kalau kita lihat dari beberapa hadis sahih berkaitan dengan cara mandi Rasulullah SAW Ada dua hadis sahih Yang pertama diriwayatkan dari istri beliau Aisyah RA Dan yang kedua diriwayatkan dari Maimunah RA Yang pertama ketika kita ingin melaksanakan mandi besar Yang perlu kita sadari bahwa mandi besar ini beda dengan mandi-mandi yang lain Mandi pagi hari, mandi sore hari, yang mandi-mandi biasa itu, itu beda dengan mandi besar Apa yang membedakan? Yang pertama niat Jangan salah, niat ini nanti yang akan membedakan kita ingin mandi biasa atau kita ingin mandi canabah Yang kedua, tata caranya Tata cara yang disampaikan oleh Rasul SAW Yang pertama tentu ketika kita ingin melaksanakan mandi canabah Dalam hati kita berniat Ya Allah, saya ingin melaksanakan mandi canabah Atau mandi besar Di saat kita dalam keadaan junub Setelah itu, kita jangan lupa mengucapkan bismillah Kalau di dalam kamar mandi, maka bismillah itu diucapkan di dalam hati Untuk menjaga adab ucapan kalimat Allah di dalam kamar mandi Selepas itu, kita ambil gayung dengan tangan kanan kita Lalu kita ambil air Kita ambil air, kita cuci terlebih dahulu tangan kiri kita Dengan air secukupnya Jangan berlebihan Setelah itu, lihat Tangan kiri memegang bagian atas ya Atau bagian ujung sini, nah boleh Lalu dimiringkan ini Dengan tujuan gagang yang dipegang ini tadi Kalau seandainya ada najis Dia pun bisa tersucikan dengan air yang mengalir di gagang tersebut Ya, dicuci Ketika sudah selesai Ketika sudah selesai, berarti kedua tangan ini sudah dalam keadaan suci Karena sudah disucikan dengan air yang suci dan mensucikan Selepas itu, dalam hadis Maimunah disebutkan Bahwa Nabi SAW Mencuci kemaluannya Setelah itu, yang kita lakukan adalah berwudu Setelah itu, kita berwudu Suma tawa doa, wudu ahulis sholah Kalau dalam hadis yang diwati oleh Aisyah Lalu beliau wudu seperti wudu beliau ketika ingin sholat Jangan juga ada yang tertinggal dari bagian wudu ini Walaupun mungkin kita nanti akan mandi Ah sama saja kan, nanti kan semua badan juga terkena air Jangan Ketika kita wudu, maka wudunya harus wudu yang sempurna Wudunya harus wudu yang sempurna Selepas itu Kita akan memulai membasahi seluruh anggota badan kita Diawali dengan kepala Karena dalam sebuah hadis Aisyah tadi Jadi, kepala dibasahi Sambil tangan itu memasukkan Di sela-sela rambut Sehingga apa? Semua kulit kepala ini harus basah Kalau kita lihat dalam hadis Maimunah itu Sampai Rasulullah SAW Ketika memasukkan air di dalam kepala Sampai mengenai kulit kepala itu Hampir seluruh badannya itu sudah terkena air Walaupun belum sempurna Ketika semua sudah Di sini jangan menggunakan wangi-wangian terlebih dahulu Atau sabun terlebih dahulu Karena kita mengawalnya dengan air yang suci dan mensucikan Ketika kita yakin semua sudah Baru setelah itu kita guyur sebahagian kanan kita terlebih dahulu Kita guyur bagian kanan kita dari atas sampai bawah Pastikan semua air itu merata Mengenai seluruh bahagian yang kanan Semua air merata Jika sudah bahagian kanan Maka dilanjutkan dengan bahagian kiri Dan yakinkan bahwa semua air mengenai seluruh badan Jangan ada yang tidak kenal Setelah selesai Dia mencoba untuk mengulangi guyuran Bebas kanan kiri Yang terpenting dia harus yakin Semua bagian badan itu Dikenakan air Lalu seandainya yang terpenting itu Lipatan-lipatan Lipatan tangan Lipatan ketia Lipatan selangkangan Mungkin nanti di siku Di lutut Semuanya harus kena betul Begitu dia sudah yakin Semuanya sudah terkena air Maka berikutnya Disunahkan untuk mengenakan wangi-wangian Kalau kita sekarang mungkin boleh mengenakan sabun Ketika semua diratakan dengan sabun Kalau ingin menggunakan sampo Silahkan menggunakan sampo Ini sunah bukan wajib Jangan salah kaprah Lalu menggunakan sampo selesai Baru setelah itu digurujuk sekali lagi Nah ketika Sudah digunakan wangi-wangian itu Maka dia harus yakinkan semuanya bersih Yakinkan semuanya bersih Ketika Sudah yakin semuanya sudah bersih Maka Tutorial mandi yang disunahkan Dan diajarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kepada kita Sudah selesai Ini yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jadi bukan hanya sekedar mandi yang jebar-jebur Atau hanya sekedar mandi yang Seperti mandi dia di pagi dan suri hari Tidak Walaupun memang Kalau kita lihat dari arti mandi adalah Ta'amimul jasad bilma Meratakan seluruh badan ini terkena dengan air Kalau seandainya dia mandi jebar-jebur Semua sudah terkena air Insya Allah sudah sah mandinya Hanya saja pahala sunahnya yang dia tidak dapat Tapi kalau seandainya dia melakukan seperti apa yang tadi Diajarkan dari Rasul melalui hadis Aisyah Radiyallahu anha dan Maimunah Radiyallahu anha Maka insya Allah itu jauh lebih baik Karena mengikuti sunah Rasul Secara sederhana Najis dapat dipahami sebagai kotoran yang menyebabkan tidak sahnya sholat Sekiranya kotoran tersebut melekat di badan, pakaian, dan tempat Di mana seseorang mengerjakan sholat Dalam fikir Islam Najis terbagi menjadi tiga jenis Yaitu Najis Muhafafa atau Najis Ringan Najis Mutawasitoh yaitu Najis yang pertengahan kadar Najisnya Kemudian Najis Muhafaza Yaitu Najis Berat Disebut berat sebab cara membersihkannya lebih berat dibandingkan dengan Najis Muhafafa Maupun Najis Mutawasitoh Sering kita dapati pada saat kita tengah asik bermain-main dengan sang jabang bayi Tiba-tiba kita dikejutkan dengan lelehan air kencingnya Yang terlanjur membasahi pakaian kita Atau di lain kali Sang ibu mungkin sering mendapati si kecil mengompol di teras rumah Lantas bagaimanakah cara membersihkan air kencing itu Atau mungkin saja kita pernah mengalami kondisi di mana pakaian yang kita kenakan Tak sengaja terkena tetesan air kencing kita Atau terkena kotoran binatang Bagaimanakah cara membersihkannya Sehingga Najis tersebut benar-benar hilang dari pakaian kita Atau bagaimanakah cara membersihkan pakaian atau perabot rumah kita yang terkena jilatan anjing Atau terkontaminasi oleh kotoran ataupun Najis dari daging babi Nah inilah caranya Ada beberapa macam Najis Yang pertama adalah Najis mukhafafah atau Najis yang ringan Contoh sepertinya air seni bayi laki-laki yang masih kecil Yang belum mengkonsumsi apapun selain daripada air susu ibunya Maka kalau seandainya bayi laki-laki ini dia buang air kecil Air seninya cukup untuk di-crush atau di-cipratkan dengan air Kita ambil sedikit air lalu kita cipratkan Insya Allah dengan ciprat seperti ini Maka Najis yang ada di kain tersebut sudah menjadi suci Berikutnya ada Najis mutawasitah atau Najis yang sedang Contohnya air seni orang dewasa atau air seni bayi wanita Lalu mungkin kotoran-kotoran hewan, darah, dan berbagai macam bentuk Najis yang lain Bagaimana cara membersihkannya? Yang terpenting adalah bagaimana Najis yang melekat di kain itu Kalau seandainya yang pertama kita adalah menggunakan kain Dalam artian ini kain terkena Najis Najisnya Najis mutawasitah mungkin dari air seni atau kotoran hewan, darah, muntah, dan lain sebagainya Maka bagaimana cara membersihkannya? Kalau seandainya ada di kain, wajib bagi kita untuk mencuci kain ini dengan air suci mensucikan Ingat, air suci mensucikan Kebanyakan dari kita membersihkan ini dengan cara mencuci Dan mencucinya dengan ember Yang perlu kita perhatikan adalah Jangan, ini caranya Jangan kita gunakan air terlebih dahulu Dalam artian kita penuhi air Baru setelah air ini penuh Kita masukkan kain yang terkena Najis itu ke dalam bak atau ke dalam ember tersebut Kenapa? Karena ditakutkan ini menyerupai air yang terkena Najis Karena airnya dalam keadaan suci Lalu kita masukkan kain yang terkena Najis Ini ditakutkan air itu justru terkontaminasi dengan Najis Lalu bagaimana yang benar? Yang benar adalah Dari bak ini kita bersihkan dulu dari air Baru setelah itu Kotoran ataupun kain yang terkena Najis ini tadi Kita masukkan ke dalam Pakaian yang terkena Najis kita masukkan ke dalam ember Baru setelah itu kita hidupkan air Nah Ini Berarti kain yang terkena Najis disiram dengan air yang suci mensucikan Kita lihat Sampai dia penuh kalau memang dia kain itu dalam jumlah banyak Baru setelah itu kita Mungkin kita kucek ya Air atau pakaian yang terkena Najis tersebut Kita kucek terlebih dahulu Dan ketika kita mengucek ini jangan menggunakan deterjen Agar apa? Agar lebih aman Karena kita diperintahkan untuk mencuci dengan air yang suci dan mensucikan Sambil air itu tetap hidup Air itu tetap hidup agar masih tetap dalam bentuk air yang mengalir ya Lalu kita pucek bahagian yang terkena Najis tersebut Ketika bahagian yang sudah terkena Najis ini Kita yakini sudah dibersihkan dengan air Disucikan dengan air Maka kita keringkan Ya dengan cara diperas Setelah diperas Baru air yang tadi kita gunakan untuk mencuci ini Bisa kita buang Kita matikan kita buang Tahap pertama ini untuk mensucikan kain selesai Lalu tahap keduanya bagaimana? Kita ingin membersihkannya Maka diperbolehkan untuk menggunakan deterjen Kita masukkan kainnya Lalu kita hidupkan airnya Lalu kita masukkan deterjennya Maka insya Allah Kain yang terkena Najis tadi Suci dan bersih Suci dengan air yang suci mensucikan Dan dibersihkan dengan deterjen yang kita gunakan Satu yang terpenting Bagaimana kita betul-betul menjaga tentang kesucian Karena Rasul mengatakan At-Tahu rushatul iman Kesucian itu setengah dari bahagian keimanan Maka andanya tatkala kita itu Mempunyai pakaian Pisahkan bahagian pakaian yang terkena Najis Dan pakaian yang tidak terkena Najis Sehingga mudah bagi kita Untuk mensucikan pakaian yang terkena Najis Berikutnya Bagaimana cara membersihkan Sesuatu yang terkena Najis yang Mughalat Atau Najis besar Najis besar adalah ketika Sesuatu itu Dijilat Atau mengenai kulit Antara dua hewan Babi Atau anjing Karena Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis sahih Iza walaghah al-kalib Ina ahadiku Kalau seandainya Ada anjing yang menjilati Barang Perkakas kalian Maka Hendaknya Dicuci dengan cara Nabi SAW menjelaskan Bagaimana cara Mensucikannya Yang pertama Nabi meminta kepada kita Untuk Mencuci itu dengan Tujuh Aliran air Atau tujuh Gayung begini Kita basuh dengan Tujuh kali Atau kita siram dengan tujuh kali Ahaduhuma Bitura Diawali Atau salah satunya Dengan debu Jadi Kalau seandainya nanti ada bahagian ini Dijilat oleh anjing Bagaimana caranya Pertama kita cari debu Setelah kita dapat debu Kita usapkan debu Disini Ya Ketika kita sudah usapkan Kita basuh dengan Siraman air Sebanyak tujuh kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Dengan demikian Bahagian yang tadi Dijilat oleh anjing Atau mungkin Tersentuh dengan kulit babi Itu otomatis sudah Disucikan Memang ini berbeda Dengan mensucikan kain yang terkena Najis yang sedang Karena apa Kandungan najis di kedua hewan ini Lebih tinggi Dibanding dengan Najis-najis yang lain Jadi Rasul Memerintahkan kepada kita Sekali lagi Untuk menyiramnya dengan Tujuh kali Air Ya Salah satunya Dengan Jepuk Sudah barang tentu Hikmah dari kedisiplinan kita Dalam menjaga diri Dari kotoran najis Juga hadaf Banyak memberikan dampak positif Bagi diri kita Secara kesehatan Bagi seorang muslimah Yang baru saja haid atau nifas Mandi janabah Membersihkan tubuhnya Dari darah kotor Sisa haid tersebut Menghilangkan kuman Juga bakteri Yang melekat di badan Sehingga tubuhnya terhindar Dari penyakit kewanitaan Yang diakibatkan oleh Tidak bersih seorang muslimah Dalam bersuci Usai haid Dan nifas Pemirsa khasana Bersuci dan menjaga kebersihan Adalah amal ibadah Yang begitu penting Di hadapan Allah Ta'ala Karena itu Janganlah kita Menyepelekannya Maka marilah Perbaiki cara kita bersuci Sebagaimana yang dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Terima kasih atas perhatian anda Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jime Terima kasih atas perhatian anda Terima kasih telah menonton